Semoga mereka tidak salahkan karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya, tim juga, saya minta maaf. Baimuang tengah viral karena konten perangka DRT di Youtube. Ia mendapat kecaman dari banyak orang karena dianggap mempermainkan institusi negara, yaitu kepolisian. Atas kejadian itu, Baimuang meminta maaf. Ia mengakui kesalahannya dan meminta agar publik selalu mengingatkannya. Di samping itu, Baimuang juga meminta agar publik tak mengecam istrinya, Paula Verhoeven. Hal itu karena ide dari pembuatan konten perang berasal darinya. Lebih lanjut, Baimuang kerap kali meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan sehingga membuat gaduh masyarakat. Ia juga kerap mengakui kesalahannya yang merugikan pihak kepolisian. Tapi kesini saya beneran minta maaf, gak lebih gak kurang. Mudah-mudahan juga gak ada pihak yang merugikan polisi. Memang salahnya kita sih, lanjut Baim. Baimuang dan istrinya, Paula Verhoeven resmi dilaporkan karena konten ngeprang polisi. Konten itu dilakukan di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sahabat polisi Indonesia yang merupakan sebuah komunitas pun melaporkan Baimuang dan Paula Verhoeven. Dan juga pada korban-korban KDRT, saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali karena sana. Saat pelaporan ini, ada juga PLTK Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Kompol Febriman Sarlasa ikut datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menegaskan kasus peran dari Baimuang dan Paula Verhoeven tetap akan ditindaklanjuti. Hal itu diungkapkan Febriman saat ditemui di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kini kasus peran KD, RT itu telah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan alasan Baimuang dan Paula Verhoeven adalah seorang publik figur yang dapat memberikan dampak bagi banyak orang. Nanti pimpinan Polres yang akan menindaklanjuti, karena Baimuang dan Paula ini publik figur. Jadi diambil oleh Polres Jakarta Selatan. Nanti sore akan ada kabar dari Polres. Entah dibikin laporan atau apa, kita tunggu perkembangan sore hari ini, ujar Febriman. Atas laporan ini Baimuang dan Paula Verhoeven kemudian terancam hukuman satu tahun penjara. Baimuang dan Paula Verhoeven kemudian terancam hukuman satu tahun penjara.